Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara. Renungan harian Sabtu 1 Juli, Pekan Biasa ke-12. Semoga di akhir pekan dan juga awal bulan tahun ini, kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih, permohonan orang yang sederhana selalu engkau dengarkan. Semoga engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, untuk menguatkan kami ketika menghadapi kesulitan dalam hidup kami. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius 8 ayat 5-17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu berkata kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, Pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya iman sebesar ini, Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun, Di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, Banyak orang akan datang dari timur dan barat, Dan duduk makan bersama dengan Abraham, Iskak dan Jakob, Di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri, Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadikanlah kepadamu, Seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya, Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, Lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir, Roh-roh itu, Dan menyembuhkan orang-orang yang menerita sakit. Hal itu terjadi, Supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, Dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Iman itu punya daya memulihkan dan menghidupkan, Bukan hanya untuk diri sendiri, Tetapi juga untuk sesama. Inilah yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, Yaitu perwira Romawi, Yang datang memohon kepada Yesus, Demi kepentingan hambanya. Tuhan, Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Dan ia sangat menderita. Yesus menanggapi, Aku akan datang menyembuhkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Perwira itu sadar akan dirinya, Tetapi juga percaya penuh, Maka ia berkata, Tuhan, Aku tidak layak Tuhan merima Di dalam rumahku, Katakan saja sepatah kata, Maka hambaku ini akan sembuh. Iman yang sungguh mengesankan, Begitu yakin, Bahwa dengan sepatah kata saja, Yesus dapat menghidupkan, Kuasanya mengatasi segalanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Iman disini menjadi jalan dan pintu, Memasuki hati Allah, Untuk mengalami kerahimanya. Memang, Perkataan perwira itu, Menjadi ungkapan iman kita juga, Di hadapan Tuhan, Ketika kita, Mau menyambut komunikudus. Ya Tuhan, Saya tidak pantas, Engkau datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, Maka saya akan sembuh. Doa ini mengungkapkan, Iman personal kita, Kepada Tuhan Yesus, Sang penyembuh. Pada saat, Kita akan menerima komunik. Saudari-saudaraku yang terkasih, Mari, Kita mengimani Yesus, Dan yakinlah, Iman itu, Akan memberi daya, Dan menghidupkan. Dan semoga, Kita pun juga punya iman yang sama, Seperti, Perwira Romawi tadi. Dalam hidup kita setiap hari, Mari, Kita punya iman yang teguh, Dan yakin percaya, Bahwa Tuhan akan membimbing, Menyertai, Dan, Memberikan berkat, Rahmat, Untuk kehidupan kita, Setiap hari. Tuhan Yesus, Sembukanlah kami, Orang buta, Orang congkak hati, Dari mati, Hidupkanlah kami, Dari dosa, Bersihkanlah kami, Tuhan Yesus, Tanpa Yesus, Kita orang miskin, Tanpa Yesus, Hati kita dingin, Dengan Yesus, Kita amat gaya, Hati kita, Hati kita, Akan bersukarian, Dengan Yesus, Tuhan Yesus, Sembukanlah kami, Orang buta, Orang congkak hati, Dari mati, Hidupkanlah kami, Dari dosa, Dari dosa, Bersihkanlah kami, Tuhan Yesus, Tanpa Yesus, Kita ketakutan, Tanpa Yesus, Kita tidak tahan, Dengan Yesus, Kita akan mampu, Mengalahkan, Mengalahkan, Kekuatan dosa, Dengan Yesus, Tuhan Yesus, Sembukanlah kami, Orang buta, Orang congkak hati, Dari mati, Hidupkanlah kami, Dari dosa, Dari dosa, Bersihkanlah kami, Tuhan Yesus, Tanpa Yesus, Kita kesunian, Tanpa Yesus, Kita akan hilang, Dengan Yesus, Kepala gerejanya, Kita selamat, Sebagai anggota, Dengan Yesus, Tuhan Yesus, Sembukanlah kami, Orang buta, Orang congkak hati, Dari mati, Hidupkanlah kami, Dari dosa, Bersihkanlah kami, Tuhan Yesus, Tanpa Yesus, Kita bagai muta, Tanpa Yesus, Tersesatlah kita, Dengan Yesus, Cahaya dunia, Jalan terang, Menuju bahagia, Dengan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Sembukanlah kami, Orang buta, Orang congkak hati, Dari mati, Hidupkanlah kami, Dari dosa, Bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saudari-saudaraku yang terkasih, Marilah kita mengakhiri, Renungan kita hari ini, Dengan mohon berkat Tuhan, Dan kita akan menerima, Tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, Keluarga-keluarga, Komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Yang menderita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha, Serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi, Dan diberkati oleh Allah, Yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus. Amin.